Hai doang misalnya. Hai doang, terus dibalas sama kamu kasih emo senyum. Apaan nih kayaknya Ria yang bisa gitu. Itu bisa banget. Kelar, kelar John, bahaya John. Katanya, temen-temen katanya sekarang Ririn yang mau opening. Silahkan saya opening, opening. Hai, followersnya Jamilos TV. Kembali lagi kita ke Rindu Story. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Rindu Story yang video yang sebelumnya. Ternyata komennya seru-seru ya. Seru-seru banget. Terima kasih udah mau berinteraksi sama kita. Terima kasih udah bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan kalian, saya juga bisa merasakan sedikit apa yang kalian rasakan di kolom komentar. Iya kan. Pokoknya terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa sebelumnya buat temen-temen yang masih berpuasa. Semoga lagi lebaran loh. Semoga lagi lebaran loh. Iya kan. Iya, lebaran pertama kita. Tapi lebaran kali ini kan masih dalam suasana pandemi. Jadi aturan untuk mudik juga masih belum diperbolehkan. Nah, jadi buat temen-temen yang mau silaturahmi bisa melalui video call, bisa melalui handphone, atau mungkin. Sekarang semuanya serba canggih ya. Serba canggih. Jadi bisa lewat aplikasi atau handphone. Teknologi memudahkan kita semua. Tapi, nah ini menyambung nih dengan teknologi memudahkan kita semua. Ada sebagian temen-temen yang membuat teknologi itu menjadi sulit. Iya. Atau menjadi masalah. Oh banyak itu. Banyak ya? Iya. Salah satu contohnya apa? Beberapa temen. Beberapa temen. Barusan ada temen juga yang cerita. Ternyata gadget. Gadget. Ya, teknologi itu ternyata bisa bikin dangdindung-dangdindung. Oke, lebih simpelnya gini. Handphone ini hampir seluruh orang punya. Apalagi media sosial. Ledakan media sosial juga membuat semua orang harus menggunakan benda tersebut. Iya. Ya. Salah satunya untuk mempermudah kita berkomunikasi. Kalau nggak bisa lewat WhatsApp, kita bisa lewat Instagram, bisa lewat DM, bisa lewat Facebook. Anything kita bisa gunakan. Nah, sekarang nih pembahasannya adalah. Seberapa berani kalian membuka handphone kalian atau menyerahkan handphone kalian ke pasangan kalian? Kepada pasangan kalian. Dangdang. Ya, itu kayak mukiamat nggak sih yang denger? Handphone kalian serahkan ke pasangan saya. Seberani. Handphone saya serahkan ke pasangan saya. Seberani itukah kamu? Saya berani. Oke. Soalnya banyak juga loh. Ada beberapa temen nih. Teman-teman aku juga. Itu yang merasa handphone itu adalah privacy. Iya. Segala sesuatu yang terjadi sama diri kita ada di handphone. Tuh. Ya kan? Jadi, handphone ini adalah punya aku. Maksudnya. Kamu nggak boleh buka-buka handphone aku karena. Dengan alasan. Itu teman-temanku ya. Iya. Kalau aku kamu mau buka silahkan loh. Tapi jujur ya teman-teman kalau kita berdua nih, handphone tidak ada aturan buat kita untuk melarang dibuka. Dibuka. Ya, atau membuka. Silahkan. Cuma memang Ririn ada passwordnya, saya ada passwordnya. Saya Ririn tahu passwordnya handphone saya. Kalau saya mungkin pelupa, saya nggak tahu nih password handphonenya Ririn. Saya nggak tahu. Iya. Tapi. Kalau aku, aku nggak suka, paling nggak suka pakai handphone orang lain. Oke. Kalau aku. Maaf sayang, aku potong. Kalau aku pribadi juga, aku merasa nggak nyaman sama diriku sendiri di saat aku membuka handphone pasanganku. Yaitu kamu. Umpaknya aku mau buka atau mau ngecek. Aku masih nggak apa ya. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Dan nggak siap. Oh. Nggak siap. Kenapa nggak siap? Karena aku nggak mau segala sesuatu yang ada di handphonemu itu nanti mengganggu pikiran atau hatiku. Jadi lebih baik aku nggak mau sentuh. Daripada aku ribet. Daripada aku pusing. Daripada kepikiran. Jadi akhirnya membuat konflik di antara kita. Tapi itu kan kita berdua. Iya. Nggak semua pasangan seperti itu. Ternyata ada juga nih temanku yang pernah cerita. Dia memang nggak boleh. Pokoknya itu adalah hukumnya. Yang sakral benar. Sakral di hubungan mereka adalah tidak boleh menyentuh handphone dan dompet. Oh itu ada juga. Dompet dan handphone. Iya. Karena menurut dia segala sesuatu yang terjadi sama dia itu ada di sini. Kalau lo percaya sama gue, gue janganlah buka handphone ini gitu. Yang kayak gitu sampai segitunya gitu. Tapi ada juga cerita nih pasangannya harus membuka handphonenya karena pasangannya itu pernah berbuat salah. Ada juga yang kayak gitu. Pernah ke gap misalnya. Ke gap misalnya. Jadi ada hal-hal yang mencurigakan yang menuntun. Yang mengharuskan. Yang mengharuskan pasangannya itu harus ngecek. Iya. Berarti kan kayak umumnya daripada dia curiga. Mendingan sini handphonenya aku buka. Jadi sebenarnya ada alasan-alasan tertentu untuk bisa membuka handphone pasangan. Oke itu teman kamu ya sayang. Aku punya teman juga. Yang dia beranggapan ini udah suami istri. Tidur udah bareng. Dalam tanda kutip maaf nih maaf. Mereka sudah melihat satu sama lain tidak berpakaian pun mereka udah tau gitu loh. Bentuk-bentukannya udah tau. Jadi untuk sebuah handphone apa alasannya untuk sampai pasangannya tidak boleh megang dan tidak boleh tau. Jadi teman aku yang menyatakan itu. Jadi gak ada lah gak boleh tuh untuk kita megang handphone istri dan juga megang handphone suami dan kita buka. Itu gak boleh ada rahasia-rahasia diantara mereka. Oh maksudnya? Jadi harus terbuka. Oh iya jadi bebas. Sampai handphone pun bebas gitu loh. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupin atau tidak boleh ada yang disimpan dari pasangan. Pasangan diantara pasangan itu. Nah teman aku beranggapan seperti itu karena mereka beranggapan ya kita kan udah suami istri. Gak perlu lagi diumpet-umpetin. Gak perlu lagi apa yang perlu diumpetin. Apa yang perlu. Emang kamu berbuat salah sampai kamu gak mau dilihat. Sampai gak berani itu gitu ya. Iya. Jadi itu tuh. Nah itu ada beberapa memang pendapat-pendapat tentang kita boleh gak buka handphone pasangan kita. Masing-masing versi kita hormatin selagi buat teman-teman itu nyaman menjalaninya. Intinya itu. Nah kalau kita berdua balik lagi nih. Balik lagi kan ke kitanya. Yang menjalankan. Yang menjalani gitu kan. Iya. Jangan pernah meniru orang lain atau pasangan itu gitu. Atau pasangan A, pasangan B. Oh si ini kan begini, sini, begini. Karena belum tentu itu sama kayak kita yang ngejalanin. Betul. Jangan pernah mengukur standar kamu, kamu samakan dengan standar orang lain. Jangan pernah, karena standar kita masing kepuasan kita untuk mencapai suatu yang namanya bahagia, itu pasti beda-beda. Ada orang cuma ngeliat orang tuanya seneng, dia udah bahagia. Iya. Ada orang lain dengan membeli makanan dan dibagi sama orang lain tuh bisa bikin bahagia. Bahagia orang itu beda-beda. Beda-beda. Dan takarannya pun berbeda-beda. Nah balik lagi, kalau kita berdua, ini sistemnya tentang benda yang dianggap bagi sebagian orang sakral ini untuk disentuh atau untuk dibuka di antara pasangan. Nah kalau kita sebenarnya, lebih tepatnya kalau aku sayang ya, bilangnya saling respect. Iya. Jadi respect sama. Bentar-bentar, maaf. Kedengeran gak suara di bawah? Gak apa-apa, aman. Oh aman, maaf. Nah kalau kita nyebutnya, ini bukan benda sakral, ini bukan benda yang privacy, tapi kita bilangnya ini adalah respect. Ini benda pribadinya Ririn yang sering dipakai oleh Ririn, baik untuk kerja, untuk berkomunikasi, untuk ngecek keadaan anak, kabar anak, kondisi rumah. Nah, jadi memang handphonenya ini banyak kegunaan dan hidupnya Ririn digunahkan dengan handphone ini. Oke. Jadi artinya benda ini cukup berharga buat Ririn. Maka dari itu saya memberikan respect terhadap hubungan antara Ririn dengan handphone. Bukan berarti saya gak mau, apa, saya dilarang sama Ririn untuk buka handphonenya. Betul gak? Iya, kalau mau buka silahkan. Betul kan? Betul kan? Nah, itu kamu. Itu aku. Gitu. Nah, kalau kamu. Kalau aku, kalau bisa aku gak usah buka handphone kamu. Karena aku yang tadi. Tapi kamu pernah kan buka handphone aku kan? Pernah pakai handphone aku gitu. Oh, pernah mau pinjam untuk nelfon. Karena telfonku mamanya gak bisa. Tapi untuk ngecek, aku enggak. Aku belum ada di situ gitu. Karena, balik lagi nih sekarang. Karena kamu belum nyampe ada kecerigaan atau kamu melakukan hal yang itu. Jadi aku masih oke, aman, tenang. Handphone yang gak akan aku buka. Karena balik lagi, kalau aku belum siap mengetahui segala sesuatu yang gak mau aku tahu. Karena gini, perasaan orang itu kan beda-beda. Beda-beda. Belum tentu nih, aku perasaannya kayak gini terus. Pemanya lagi gak enak nih moodnya. Cuman baca. Hai doang misalnya. Hai doang. Terus dibalas sama kamu, kasih emo, senyum. Apaan nih kayaknya ada air yang bisa gitu. Itu bisa banget. Kelar. Kelar John, bahaya John. Don't do that, please. Don't try this at your phone. Kalau lo punya pasangan gitu. Kalau lo mencintai pasangan lo. Kalau lo menghargai pasangan lo. Tapi balik lagi, kadang-kadang tuh selera humor seseorang tuh beda-beda. Iya kan? Ada yang bilang, loh ini kan bercanda. Ini kan cara aku untuk berkomunikasi dengan teman-teman aku. Kayak gini, aku emang orangnya kayak gini. Ada aja alasannya, pasti ada. Ada. Masalahnya adalah di saat sendiri, itu gak apa-apa kayak gitu. Tapi di saat kamu punya orang lain, kamu harus jaga perasaan orang itu. Iya. Gimana, oke sekarang gini aja. Kita balikin. Kalau aku yang kayak gitu. Itu aja sekarang tuh. Sekarang itu gak gini deh. Kita kan memang belum pernah nyampe ke konflik itu ya. Jangan dong. Sebenernya jangan sampe. Tapi gini, kalau aku pribadi gitu, dengan adanya semua pengalaman yang sudah kita lewatin. Misalnya aku, kamu juga punya pengalaman sendiri. Aku gak mau, karena aku gak siap. Karena aku gak mau tau. Urusan yang mungkin dulu-dulunya pernah chat, pernah chat atau apa. Terus tau-taunya kebuka dan akhirnya itu bikin gak enak. Aku gak mau. Nah, karena gini, kalau waktu kita sendiri mau melakukan apapun itu bebas. Mau chat sama orang pun, ibaratnya nih, mau PDKT sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Belum punya ikatan yang jelas gitu kan. Tapi di saat kamu punya hubungan sama orang lain, kamu harus respect itu tadi. Dan jaga perasaan orang itu. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu, kalau aku nih pribadi mikirinnya gini. Kalau aku ngelakuin hal seperti ini, kira-kira dia ngerasa tersakiti atau enggak? Nah, itu. Dibalikin aja lagi. Dibalikin. Coba selalu melihat dari dua sisi. Ya, baik dari sisinya, si orang tersebut, dan juga dari diri kita. Itu tadi kesimpulannya kamu ya. Ya, tiba-tiba umpamanya ada cowok, hai Riri. Terus aku kasih emo yang, eh, yang kayak stuck love, itu love stuck di mata. Umpamanya kayak gitu, umpamanya hal, padahal sesimpel itu, apa sih? Siapa yang ngasih, coba lihat. Nggak ada, coba lihat. Coba lihat. Bisa, apa sih, sepenting apa sih arti sebuah emo? Umpamanya gitu. Tapi ternyata, di sebagian orang, emo itu penting. Karena semua emo itu ada artinya ternyata. Kayak love putih itu apa, love biru itu apa, love biru itu apa. Ada artinya? Ada. Sumpah, aku baru tahu ini dari kamu. Jadi, ada, coba kita googling nanti, kayak love biru itu lebih kayak pure love, gitu-gitu. Kayak hati itu kayak cinta yang benar-benar kayak suci, yang benar-benar kayak gitu. Kayak love yang merah itu lebih ke keluarga. Jadi itu semuanya ada artinya. Makanya kalau seandainya kita kirim emo ke orang, ada orang yang udah kegeeran, mungkin dia tahu sebenarnya arti emo itu. Sementara yang kirim sebenarnya, ah, cuman emo doang. Gitu loh. Jadi orang itu gak bisa disamain. Jadi itulah yang membuat ada, ya, media sosial itu tidak selamanya sempurna dibuat. Terkadang komunikasi melalui media sosial itu juga sering terjadi yang namanya miskomunikasi. Iya kan, kita ngasih apa cuma buat lucu-lucuan atau persahabatan, tapi orang tersebut salah arti. Atau begitu juga sebaliknya. Jadi buat teman-teman, kalau berkomunikasi yang namanya ada miskomunikasi di dalam media sosial, itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Tapi kita balik lagi. Yang namanya orang punya handphone, ya, tujuan awalnya adalah untuk mempermudah diri kita. Iya, mempermudah diri kita. Untuk mempermudah diri kita. Kita beli pakai uang sendiri. Kita ngisi pulsa pakai uang sendiri. Terus tiba-tiba ada orang lain yang marah-marah ke kita, terus bilang gini, kok lo telepon susah banget sih? Lo mendingan gak usah punya handphone deh. Susah nyari lo. Loh, kok marah-marah? Apa hak dia marah-marah misalnya gitu? Emang dia yang beliin handphone di kita? Emang dia yang ngisiin pulsa kita? Kan gak juga. Ada sebagian orang yang beranggapan seperti itu juga. Dengan handphone itu seharusnya mempermudah diri kita sendiri. Bukan mempersulit. Betul. Itu. Nah, kalau sekarang sih kita berdua ngejalaninnya sistemnya seperti yang tadi udah kita bilang sama teman-teman. Tidak ada larangan untuk membuka handphone, Tidak ada larangan untuk ngecek-ngecek handphone. Tapi kita selalu respect sama yang namanya handphone. Dan juga kita selalu izin ketika kita ingin menggunakan. Sampai saat ini kita kalau mau menghubungi kayak Ririn mau telepon Ibnu, chat dulu tanya kira-kira Ririn bisa telepon atau enggak. Begitu juga sebaliknya. Tapi jujur ya, jujur nih, sampai saat ini aku belum pernah buka handphonenya Ibnu. Buka apa sekarang? Gak apa-apa. Silahkan. Eh ada juga nih, ada juga yang gini. Handphone kan katanya tadi mempermudah diri kamu sendiri. Tapi ada nih di saat pasangan pergi jauh atau lagi pergi keluar dari rumah. Nanti kabarin aku ya, kalau udah nyampe. Itu penting atau enggak menurut Tom? Gini, balik lagi. Jadi kayak laporan. Nah, ntar aja. Itu nanti kita obrolin lagi aja di next walk. Oh oke, siapa takut. Tapi yang jelas untuk pembahasan ini, kalau kalian tim mana? Tim buka handphone pasangan atau tim tidak boleh buka handphone pasangan? Nah, ayo. Ayo. Coba. Berani enggak? Berani enggak kalau kalian kasih handphone kalian dibuka sama pasangan kalian? Apakah kalian berani? Comment. Ya, sedap. Yaudah, bye. Bye. It's cutting me like a knife and your world's only care.